Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di belakang saya terdapat bendungan terbesar di Western Hemisphere Jadi di bagian dunia sebelah barat dan hampir di seluruh belahan dunia ini adalah bendungan Hoverdamp Yang kalau bendungan ini, konstret-konstretnya ini bisa dibuat kemudian jalan Ini bisa membentuk dua jalan tol dari San Francisco sampai ke New York Jadi sangat besar sekali Bendungan yang ada di belakang saya ini tingginya sekitar 230an meter Jadi hampir dua kali lipat daripada Monas Selain tingginya dua kali lipat daripada Monas, dia menahan sekitar 2,5 juta kubik air di belakangnya Jadi bendungan yang sangat luar biasa besar sekali Dan inilah yang menjadi keajaiban salah satu perbuatan daripada manusia Tapi bila kita melihat keajaiban-keajaiban yang dibuat oleh manusia Maka harusnya kita lebih tercanggang lagi Dengan keajaiban yang Allah turunkan pada diri kita Pada seluruh alam semesta Bagaimana tidak? Kalau kita berbicara tentang diri kita saja Maka tatkala kita menghempuskan nafas Kita menarik nafas Kemudian mengeluarkan nafas Dalam jangka waktu kurang daripada setengah detik Terjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa Kurang dari setengah detik Terjadi pengeluaran, pemasukan daripada oksigen Kemudian karbon dioksida dikeluarkan Ketika oksigen masuk diselap oleh tubuh manusia Melewati tenggorokan Kemudian masuk ke dalam paru-paru Kemudian disebarkan ke alveolus Gelombung-gelombung kecil yang mengatur perpukaran daripada oksigen Sekitar 300 juta alveolus di sana Dan apa yang terjadi? Ketika masuk ke dalam alveolus Kemudian dia dialirkan ke kapilar-kapilar darah Yang kapilar darah ini ketika disambung menyambungkan Maka dia akan membentuk sepanjang 80.000 km Yang itu berarti dua kali lipat keliling bumi Nah setiap kemudian oksigen melewati kapilar Maka terjadi siklus-siklus yang sangat rumit Siklus bilikolisis Siklus kreps Dan kemudian transform elektron Yang semuanya sekali lagi terjadi dalam waktu setengah detik saja Dan kalau kita berbicara tentang oksigen Maka Allah telah menciptakan dengan sangat luar biasa Sangat pas Oksigen berkomposisinya sekitar 21% Dan sekitar 78% nitrogen Dan itu adalah sudah komposisi yang sangat pas Apabila dia dinaikkan Maka kita tidak akan bisa menyerap oksigen semudah sekarang Dan mungkin semuanya akan lebih cepat terbakar Teroksidasi Maka Allah telah menurunkan sesuatu secara pas Pantaslah ketika Hughes Ross Dan kemudian Paul Davis Profesor daripada Arizona University Mengatakan Apabila laju pengembangan daripada Big Bang Ini berkurang 10 pangkat minus 14 saja Maka tidak terjadi seluruh alam semesta yang kita lihat Allah Maha Pencipta Allah tidak menciptakan sesuatu yang batil Allah katakan di dalam Al-Quran Bahwa Allah menciptakan segala sesuatu Pasti ada artinya Orang-orang yang beriman Adalah siapa orang-orang yang beriman Yang mengamati Terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir siapa Bahwa tidak ada segala sesuatu yang tercipta sia-sia di muka bumi ini Maka kalau buatan manusia saja adalah sudah sedemikian mengagumkan Maka buatan Allah jauh lebih mengagumkan Dari diri kita Dari segala-galanya Oleh karena itu Ketika kita memahami bahwa Allah adalah pencipta satu-satunya Tentu kita memahami bahwa Allah yang layak mengatur segala-galanya Allah menciptakan sesuatu-gala sesuatu dengan ukurannya Dengan kadarnya Maka Allah yang paling tahu tentang aturan itu pada manusia Maka sekali lagi Inilah yang namanya syariat Islam Syariat Islam mengatur manusia dengan sangat baik sekali Karena Allah tidak mungkin mempunyai celah Dalam penciptaan manusia Juga dalam pengaturan segala sesuatu Oleh karena itu Syariat Allah ini wajib diterapkan Agar manusia bisa berjalan sempurna Agar penghitungan itu tetap berjalan pada penghitungan Allah Agar tawaf manusia tetap tawaf dalam kemudian aturan-aturan Allah Yang kalau seandainya ada satu pun celah Maka tentu tidak terjadi bangunan begini Sama Manusia bila kemudian Mereka tidak menerapkan aturan Allah Ini bagikan celah Dalam bangunan yang sangat indah yang dibuat oleh Allah Karena itulah syariat Islam wajib ditegakkan Oleh karena itu Saya secara pribadi Sekali lagi mengingatkan Pada tanggal 2 Juni 2013 Insya Allah Sebut Tahrir akan mengadakan Muktamar Hilafah 2013 Yang akan diadakan di Kelora Bung Karlo Yang insya Allah akan mengumpulkan Sekira 120 ribu orang Untuk sama-sama meneriakan Penerapan syariah dalam bentuk hilafah Mudah-mudahan kita bisa berpartisipasi di dalamnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax